Di Reskrim Suspolda Metro Jaya Kompes AD Syafri, Siman Juntang mengatakan pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan akan melakukan gelar perkara sebelum menetapkan tersangka. Meski sempat mangkir, AD menyebut Firly masih kooperatif hingga tidak perlu dilakukan penahanan. Sebagai materi penyidikan, kami belum bisa ungkap sekarang, tapi yang jelas tim penyidik gabungan terus berproses untuk melakukan tugas penyidikan yang dilakukannya dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pindahan yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pemanggilan ataupun permintaan keterangan ataupun pemeriksaan terhadap FB selaku Ketua KPK RI pada hari ini adalah dalam kapitas sebagai saksi. Selama ini tim penyidik masih menilai kooperatif. Sementara ini tim penyidik masih menilai kooperatif.